Pemirsa, jika Anda berlibur ke Gunung Kidul, tidak ada salahnya mampir ke Taman Edukasi Pertanian yang ada di Desa Pampang, Kecamatan Paliak. Di objek wisata ini, para pengunjung akan diberikan pengalaman baru dan berbeda dengan objek wisata lainnya. Wisatawan dapat merasakan sensasi menjadi seorang petani selama satu hari penuh dan diajak untuk bercocok tanam. Di lahan seluas satu hektare ini, pengunjung juga diberi edukasi pertanian milenial, mulai pemumpukan, pemilihan bibit, dan pola perawatan tanaman. Di Taman Edukasi Pertanian ini, wisatawan disediakan bibit padi dan sayur yang dapat ditanam secara langsung di lahan persawahan ini. Para wisatawan juga dapat melakukan panen padi atau sayuran jika waktu atau musim panen telah tiba. Tidak itu saja, pengelola objek wisata Taman Edukasi Pertanian juga menyediakan wahana permainan bagi anak-anak. Untuk menikmati wisata alternatif ini, pengunjung dikenai tarif Rp15.000 dan mendapat fasilitas makan serta pembimbing petani setempat. Jadi tujuan dan konsepnya adalah mendekatkan anak-anak terhadap pertanian. Supaya nanti 20 tahun kemudian pertanian di Pampang itu lebih maju lagi. Kemudian anak-anak juga tidak malu-malu lagi berprofesi sebagai pertani. Berdirinya Ojek Wisata Alternatif Taman Edukasi Pertanian ini mendapat sambutan positif dari sejumlah wisatawan. Sementara itu, para pengunjung yang hendak berkunjung ke objek wisata ini letaknya 50 km sebelah Tenggara dari pusat kota Yogyakarta. Pengunjung disarankan menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke lokasi wisata ini karena belum tersedia transportasi umum. Terima kasih telah menonton!